gugatan cerai rata-rata dari seorang istri menggugat cerai suaminya, kenapa? karena keuangannya sudah tidak mampu padahal rezeki satu yang Allah berikan buat diri kita sendiri itu cukup buat diri kita tapi tak kala Allah berikan kita jodoh diberikan sepasang, rezekinya cukup untuk berdua ada satu sahabat sahabat bilang sama istrinya jangan pernah keluar rumah, tunggu sampai aku datang kalau engkau sampai keluar rumah, aku tidak riba ibunya meninggal, bapaknya meninggal tidak keluar rumah, cuma berdoa sampai dilaknat sama tetangga ini perempuan-perempuan dosa orang tua mati, tidak didatengin kalau kita tidak keras sama anak model zaman sekarang habis kita habis betul-betul anak sekarang sama orang tua berani tolak pinggang kalau ngomong berani melotot-melotot bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu cerama kali ini beliau akan menjelaskan tentang tiga tema diantara isi ceramahnya yang pertama masalah ekonomi yang biasanya dijadikan perceraian yang kedua kisah sahabat nabi tentang istrinya yang soleh yang mengikuti apa kata suami dan yang ketiga tentang sikap anak zaman sekarang untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya agar tidak berjadi salah faham bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayuhal hadirun jama'an rahimakumullah kita mau bahas syukur pernikahan apa evaluasi ramadhan mau bahas yang mana pernikahan syukur atau evaluasi ramadhan yang udah kita jalanin kemarin mau yang mana semuanya akorain kalau semuanya bisa sampai jam 5 pagi kita ini ibu bapak yang dirahmati oleh Allah pernikahan pernikahan adalah salah satu yang disunnahkan oleh Rasul s.a.w semata untuk meningkatkan ketakwaan bukan hanya sekedar urusan biologis melainkan dengan menambah ketaatan dan dijadikan kita sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah pernikahan pernikahan bukan untuk melalaikan diri kita dihadapan Allah pernikahan bukan berarti kita untuk makin jauh dari Allah melainkan pernikahan yang membawa mendapatkan keridoan Allah serta orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Nabi menyuruh kita menikah yang pertama untuk tidak membebankan fikirannya dengan urusan duniawi kecuali lebih nikmat di dalam beribadah ini pernikahan tapi kadang orang suka terbalik sebelum menikah dia rajin hadir majlis rajin solat di masjid tapi begitu menikah mulai alasannya istri saya di rumah sendirian kadang istri saya tidak mau ditinggalin ini yang laki-laki tugasnya laki-laki keluar dari rumah mencari nafkah solat lima waktunya tidak bisa juga ambil subuh sama isya ambil solatnya di masjid sisanya mau di luar silahkan saya biasa solat sama keluarga silahkan perempuan yang paling baik solatnya dimana di dalam kamar eh terawih kemarin perempuan banyak tau-tau hilang dengan sendirinya Cibing Bin ini banyak siluman ternyata apalagi kalau sudah habis buka puasa pak begitu selesai buka puasa anak dipanggil bawa sejadah sama mukena ibu taruh di tiang sebelah kiri kalau tidak dekat-dekat tembok biar nanti ibu bisa sendirin yang ketawanya itu yang ketawanya kencang dia itu biasanya ada tidak di sini yang begitu ada dari sini kelihatan curangnya seorang perempuan pak kalau perempuan bisa naruh sejadah sama mukena ke masjid duluan orangnya nanti kalau bapak kan gak bisa kain sarung duluan itulah egoisnya perempu perempuan kan begitu modelnya sejadah mukena jalan duluan orangnya mah kalau laki yang namanya laki kan gak mungkin kain duluan sampai ke masjid nah orangnya jalan bagaimana itu laki harus ngejaga hati perempuan dan perempuan harus ngejaga hati laki kenapa? karena perempuan itu punya perasaannya sembilan pak akalnya satu makanya perempuan itu cetek air matanya gampang nangis kenapa? karena pakai perasa kalau laki kan laki punya akalnya sembilan perasaan satu makanya jarang pakai perasaan laki semuanya diakalin kalau perempuan ini sampai ada satu ulama mengatakan perempuan ini punya perasaan perasaannya itu diibaratkan bagaikan cermin pak tahu cermin kalau kita beli cermin ngaca, bagus gak? sempurna gak muka kita? enggak mukanya yang salah berarti kita kalau beli cermin pertama gak ada noda rapi dilihatnya bagus dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan bapak pernah ngaca gak? ibu? oh doyan kalau perempuan kalau yang namanya cermin saat kita beli itu bagus indah kita bisa lihat diri kita sendiri dengan sempurna tapi jika cermin itu jatuh maka perasaannya pun diibaratkan sebagaimana cermin cerminnya bakal hancur betul? kalau cermin jatuh hancur gak? pecah gak? bisa gak kembali sempurna? gak bakal bisa begitu juga perasaan perempuan seorang suami menyakiti hati perempuan demi Allah perempuan bakal memaafkan tapi ingat bekas lukanya gak bakal hilang pak gue belain loh ini perempuan seyogianya perempuan ini perasaan didahulukan akal di belakang apalagi masalah duit pak ini maaf maaf mau terima mau gak bodo amat urusan duit bapak kenapa? tolong jangan pernah ngasih tau isi rekening kita di depan bini jangan pak bukan pak perempuan itu kalau ngeliat nominal gede aman perasaannya tenang tapi kalau sudah mulai berkurang perasaannya mulai goyang pak cinta hilang sayang hilang kenapa? bugat cerai kenapa alasan ekonomi sudah tidak mendukung harus kita berpisah tuh perempuan enggak enggak bohong banget jaman korona kemarin yang model ibu berarti sedunia cuma satu nih jaman korona rezeki morat marit enggak? uang morat marit enggak? keuangan hancur enggak? usaha bangkrut kerja PHK betul ngodagang apa enggak bisa bingung semuanya gugatan cerai rata-rata dari seorang istri menggugat cerai suaminya kenapa? karena keuangannya sudah enggak mampu padahal rezeki satu yang Allah berikan buat diri kita sendiri itu cukup buat diri kita tapi tak kala Allah berikan kita jodoh diberikan sepasang rezekinya cukup untuk berdua tak kala kita memiliki anak cukup rezeki buat bertiga punya anak dua tiga sebelas lima belas dua puluh eh orang dulu banyak loh anaknya orang sekarang aja pakai di KB-KB dua cukup satu sudah alesannya apa? perempuan males hamilnya betul kan? betul enggak? dosa emang laki bisa bunting kalau laki bisa bunting dia hamilin dirinya dia sendiri tugasnya perempuan nampung nampung apa? sesuatu yang akan menjadi keturunannya adanya di rahim seorang perempuan karena laki enggak punya rahim makanya tolol ada laki suka sama laki tolol masa ini ayam jago keluar telor? kenapa? karena enggak ada rahimnya rahimnya itu adanya di mana? perempuan tugasnya perempuan menampung saat ibu hamil ibu mungkin keadaan capek belok kiri tidur enggak bisa ke kanan enggak enak celentang sesek begitu tengkurap apalagi kayak ayunan susah jadi perempuan enggak enak tapi lihat balasan Allah syurga jaminan untuk seorang istri yang soleha yang patuh dan taat apa yang dikatakan suaminya amin doang lo jalanin kagak saya belain laki-laki kenapa? karena yang ceramah laki kalau yang ceramah perempuan abis kita laki pak kesempatan saya ngebelak lakinya ibu ibu mengantin juga nih cari rezekinya yang halal ya ya yang ha halal jangan judi selot oh belakang no 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 yang ketawa-ketawa no no anak muda main judi eh blow on emang ada judi yang bikin kaya? ada enggak? enggak dengar no apa katanya bang haji roma judi enggak ada yang bikin kaya? semuanya nyesatin ngerusak pikirannya males enggak mau kerja anak muda cari duit yang banyak yang halal punya duit banyak jejerin di pinggang perempuan mana juga mau elu enggak punya duit enggak ada kerjaan emang perempuan makan cinta? duit bro duit perempuan doyan duit wajar lipstick fixie 125 eyeshadow 220 flash on satu paket tuh ada yang isinya beberapa warna 48 warna kalau enggak salah 675 skincare hampir 700 Habib tahu iyalah bini gua coba kita bisa kebayang perempuan tahu duit wajar udah kodrat perempuan doyan duit wajar dia ini sesodaraan sebenarnya merayap enggak terima perempuan matrek itu senang perempuan doyan duit senang karena kebutuhan yang namanya cantik itu butuh bodal bapak bapak ngejotan istri cantik dandan yang wangi semua butuh duit duit enggak dikasih gimana mau dandan pakai tepung tapi perempuan juga harus sadar kalau sudah dikasih rezeki sedikit tolong bahagiakan suaminya saya mau tanya bapak kapan terakhir melihat ibu dandan buat bapak buat bapak bukan kondangan bukan bu bu dengan niat membahagiakan seorang suami ibu mau tidur cuma pakai lipstick doang pahalanya luar biasa tau istri itu dengan niat ngebahagiain tiba-tiba tidur pae lah umur kan gak ada yang tau ibu udah sehat gagal udah gantul keren dah pakai lipstick udah mau niat apa nyenengin suami begitu tidur suami badan gede ketibaan badan mati matinya husnul khatimah niatnya apa nyenengin suami nabi insyaallah disini istri panjang umur bapak kesel aduh jangan dekati lagi aja umurnya kenapa bikin pegel ibu bapak yang dirahmati oleh Allah kesempurnaan seorang perempuan hanya ada kepada istri-istri nabi muhammad s.a.w 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 semua ini mereka wanita-wanita yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang diberikan gelar tertinggi dihadapan Allah baik dihadapan Allah derajat tertinggi kenapa taat patuh kepada Rasul ibu ngomong ya iya labib no kan istrinya Rasul ibu nabi muhammad manusia bukan manusia bukan suami ibu apa dedemit manusia kalau seorang istri sudah taat kepada suami apa yang dikata suami selalu iya surga jaminannya ibu gak perlu sholat tahajud gak perlu sholat taubat gak perlu ngejalanin yang sunang gak apa-apa jalanin yang wajib aja Quran sholat lima waktu zakat puasa bulan ramadhan pergi haji jika mampu selebihnya taat apa kata suami iya surga jaminannya tapi ini kan berat yang bikin kopi sekedap betul gak yang dijitin ih capek betul kan untuk bicara memang mudah tapi untuk dipraktekin gak gampang cuman sekedar bikin kopi la ilaha illallah kebayaan Allah siramin buat seorang istri kalau dia ngebikinin kopinya ikhlas kalau dia bikin kopinya apalagi campur goyangan tangannya sudona tangan tangan emang aduk gula bagaimana di tiup di tiup di tiup di tiup digoyangin tangannya sudona aja sambil digoyangin sambil baca solawat emang salah saya ngomong coba seandainya suami istri hidupnya begini kan enak panggilan mesra diajarin sama nabi lihat nabi manggilnya siapa sisi Aisyah dipanggil siapa umairah ibu manggil bapak siapa manehna siap siap bapak nabudha siapa kalau yang manggil ayah bunda mama papa bapak ibu dihilangin kenapa itu gak mencerminkan keadaan dimana seseorang itu saling mencintai nabi panggil istri siapa nabi panggil istri siapa umairah bapak bapak manggilnya siapa ke istri gembrot ibu dipanggil apa sama bapak ayang rumah digang manggil ayang pak gak harus tunggu istri cantik baru dipanggil saya gak harus punya istri cantik baru dipanggil cinta rumah tangga itu yang dilihat apa keromantisan pasangan yang ketiga itu romantis saling ngegemesin ini fungsinya mawadah aduh 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 bapak ngomong ini dia masalahnya saya mau manggil humairah letak humairah dimana orang orang saya istrinya item legem lah misalkan dipanggilnya sweetie bisa sweetie manis bisa kan jangan dipanggil temtem bikin kopi tem apalagi dipanggil blackie blackie bini dipanggil blackie blackie putri putri kita kalau rumah tangga orang tuanya harmonis rumah tangga orang tuanya yang dilihat mesra tidak menutup kemungkinan anak kita nanti kepada siapa pasangannya dia akan turut serta ikut di dalam kemesraan dan keromantisan orang tuanya kalau anak tiap hari melihat bapak ibu ribut piling terbang ufo lewat ini tidak menutup kemungkinan anak ini psikologinya kena melihat mau yang salah siapa anak itu tidak peduli mau dilihat ibu yang salah bapak yang salah masa bodoh dia tidak mengerti tapi tiba-tiba ibu yang galak ini anak laki begitu sudah gede tidak ingin sama perempuan kenapa galak perempuan yang dilihat ini perempuan melihat bapaknya lagi main tangan sama istrinya sama ibunya begitu kalau dia sudah dewasa tidak mau sama laki-laki ini jadi penyakit kalau romantis itu dipakai betul apa kata Nabi yang namanya perempuan pakaian suami istri itu pakaian suami suami itu pakaian makanya ibu disunahin Nabi sampai bilang wahai para istri jadilah kalian suami kalian lut sorry saya bukan ngomong kasar bukan ini Nabi yang ngomong emang pelacur yang dijual apa korabi apa 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 eh bukan semua pelacur yang dijual apa rata-rata adanya perempuan pelacur itu kan rata-rata perempuan maafin ya maafin kenapa laki-laki itu kadang suka ke pelacur bapak jangan jawab bentar ketahuan pakaiannya seksi pakai rok mini laki lewat dipanggil siapa sayang ini gak kenal dipanggil begitu deket dipegang tangannya mau duduk dimana yang bartender apa di sofa setelah mau duduk di sofa dia bilang lagi sayang mau minum apa panas apa dingin atau mau dipanas dinginin dia bilang mau dingin ini laki dia ambil korek panggil wetter sini bikinin yang dingin Habib kok tahu yang dijual apa sama pelacur perhatian kesanannya sama bonus ayang capek oho kerjanya dimana jauh macet macet mau ilang capeknya 300 ribu bonus betul kan yang dijual apa perhatian istri gak boleh malu dihadapan suami gak boleh kalau udah urusan apapun ini banyak anak kecil besok-besok jangan ngundang dah nanti pulang minta bapak ibu yang kawin bu bu punya baju transparan punya punya gak enggak pakai tisu jejerin gak apa-apa itu salah satu menyenengin suami tapi jangan gede-gede juga badannya badan gede pakai baju tipis kan disangkanya apa halil halal ada sapi gelonggongan ini yang ketiga romantis yang keempat apa jaga kehormatan antara satu dengan yang lain suami keluar dari rumah kerja di luar kota suami harus dijaga oleh istri istri lagi dekat sama suami suami pulang dari luar kota dekatin istri istri jagain hormatin kenapa berbulan-bulan ditinggal suami datang dia kangen tapi ibu saat kangen tolong jauhin tuh balpirik capkampak fresh care jauhin gimana suami petah di rumah pulang begitu dekat dikit nah itu dia ibu nyangut bau ini ini nah sadar itu yang wangi ngapa coba malam pertama malam pertama begitu nikah wangi banget ke kuburan baru begitu punya anak satu dua apa luar biasa yang namanya dasar udah robek atas robek kanan kiri penitik kanan penitik kiri atas bawah buang suami lagi kangen pengen peluk bapak bapak pengen peluk ibu begitu lagi dipelukkan gak enak begitu kangen enggak tangan ketojos tetanus senengin senengin yang namanya suami itu mau apa yang dilihat seneng jujur pak bapak bapak jawab jujur bapak capek di luar bapak pulang sampai rumah ngeliat istri udah dandan udah cantik udah mandi kira-kira capeknya hilang gak hilang ngeliat seorang istri udah dandan udah cantik udah rapi itu capeknya ditaruh di pager gak diajak masuk apalagi sambut sama seorang istri assalamualaikum walaikum salam sayang sehat kibasin rambutnya terserah mau keluar kutu kecoak terserah yang penting niat nyenengin suami itu caranya ini keinginan inilah yang namanya nantinya kelak akan menjadi keluarga yang sekinah mewedah banyak kasih sayang di dalamnya sering bercanda suami istri sering jangan ribut sering bercanda kagak bercanda bercanda bapak mulai gak apa-apa bapak pernah gak pake daster bercanda boleh di dalam kamar jangan dibawa keluar laki gelo gak apa-apa bercanda saya sering saya kadang suka bercanda istri saya sampai wah mau keluar masuk kamar mandi coba bisa kebayang bercanda boleh kenapa karena disitu ada di dalamnya ada rahmah ada timbul kasih sayang ada candaan di dalam rumah tangga boleh silahkan tapi jangan rumah tangga dianggap bercanda gak boleh bercanda dalam rumah tangga silahkan ini yang diajarkan oleh Rasulullah yang namanya istri mau keluar kemana aja ngomong sama suami ya Allah ada banyak peristiwa salah satunya Nabi Muhammad jalan peperangan ada satu sahabat sahabat bilang sama istrinya jangan pernah keluar rumah tunggu sampai aku datang kalau engkau sampai keluar rumah aku tidak riba suaminya bilang suaminya jalan perang ini perjalanan perang bukan sebulan dua bulan bisa sampai enam bulan perjalanan perang selesai perang balik ini istri dengar kabar sebelum suami pulang ibunya sakit doain doang gak datang bapaknya sakit gak datang cuma ngedo'a ibunya meninggal bapaknya meninggal gak keluar rumah cuma berdoa sampai dilaknat sama tetangga ini perempuan perempuan dosa orang tua mati gak didatengin begitu suaminya pulang datang ketemu si istri ditanya bagaimana kabarmu sehat afiyah dengan muka ceria dengan muka senang menyambut seorang suami yang pulang dari peperangan bersama Rasulullah lalu ditanya bagaimana keluargamu bagaimana ayah dan ibumu semua telah wafat ha? wafat? engkau datang ke sana? enggak kenapa? engkau kan gak ridok saya keluar dari rumah ini sahabat lari buru-buru kepada nabi dia fikir dia akan menjadi seorang suami yang durhaka yang akan menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka jahannak apa kata nabi? dia cerita ya Rasulullah saya awal mula perjalanan saya bilang sama istri saya jangan keluar rumah kalau engkau keluar rumah saya gak ridok semua perlengkapan aku berikan sampai ayahnya meninggal bapaknya meninggal dia gak datang ya Rasulullah dosanya besar buat saya ya Rasulullah saya mohon maaf bagaimana tolong bimbing saya apa jawaban Rasulullah sesungguhnya apa yang dilakukan oleh istrimu dia telah menyelamatkan orang tuanya sekarang ada di dalam syurganya Allah ternyata ridoknya Allah itu terletak pada suami sebelum seorang istri dinikahkan oleh seorang laki-laki awalnya ridoknya Allah terdapat kepada orang tua betul orang tua itu ridoknya kita ridoknya Allah ada sama orang tua kita tapi tak kalah seorang suami datang untuk meminta dan mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai maka selesai ridoknya Allah yang tadinya ada kepada orang tua pindah pindah kepada suami ibu boleh punya pintu syurga ibu boleh yang namanya punya syurga di telapak kaki seorang perempuan ibu tapi ingat kunci syurga terletak kepada suami ibu tidak akan pernah istri tidak akan pernah bisa masuk syurga kecuali mendapatkan keridoan dari seorang suami itu paham itu dengek itu laki tapi lakinya yang bagaimana yang istiqomah yang ibadah bib suami saya kan judi bib suami saya tukang maksiat bib suami saya tukang begini tukang begitu biarin itu tetap suami tau Siti Asia tau 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 dimana pernah dengar ceritanya Siti Asia salah satu seorang wanita yang dimasukkan sebagai penghuni syurga dan dijadikan bidadari syurganya Allah coba bisa kebayang Siti Asia punya suami siapa siapa piraun kok bisa piraun ngaku Tuhan pemimpin yang walim jahat sama rakyat jahat luar biasa ngakunya Tuhan punya suami punya istri soleha apa yang dikatakan suami selalu diturutin sampai dijadikan bidadari syurga saya mau tanya ibu lebih banyak ngurutin apa enggak kepada suami ha emang suami ibu lebih dari firaun kan enggak enggak ada yang begitu kan selamatin apapun yang dikatakan suami iya selama itu masih di dalam koridor syariat Allah tidak melenceng dari syariat selamat ikutin tapi kalau dia ibu lagi solat ditarik hei enggak boleh solat solat tetap seandainya ibu sampai ini laki jahatnya bukan main sampai dibunuh khusnul khatibah mati dalam keadaan iman kepada Allah kalau disuruh yang macam-macam jauh dari syariat enggak usah ikutin enggak apa-apa enggak usah diikuti jangan solat enggak usah ngaji enggak usah Alhamdulillah ibu enggak boleh ngaji keluar Alhamdulillah bisa buka youtube subscribe Habib Rifqi ala Idris ada ngajinya di media sosial di instagram di tiktok ada tinggal dibuka bisa ngaji lewat situ bisa enggak harus keluar rumah yang bagus itu perempuan yang menjaga kehormatannya dia itu selalu adanya di dalam rumah perempuan hadramut perempuan hadramut seumur hidupnya cuma tiga kali keluar seumur hidupnya keluar dari rumah cuma tiga kali awal saat dia dilahirkan ke dunia dari tempat dia saat dia lahir ke dunia keluar dia sekali yang kedua saat dia diminta dan menikah dengan orang laki-laki keluar dari rumah dua yang ketiga keluar dari rumah kecuali dia sudah ada di dalam keranda mati masuk ke dalam liang lahat perempuan di hadramut tiga kali keluar dari rumah lu berapa kali sama sama banget kita tiga kali ada di rumah sehari selebihnya aw di mana ini masalah rumah tangga kita yang kedua syukur jika yang telah diberikan oleh Allah kita rasakan nikmatnya terutama siapa kita diberikan keturun keturun Alhamdulillah kita diberikan keturunan itu rezeki dari Allah jaga baik-baik babe saya dengar ada hadis Nabi didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya iya tapi bukan berarti dikit-dikit handphone dikit-dikit handphone dikit-dikit handphone mau makan handphone disuruh mandi selesai mandi jangan handphone mulu ibu saya mau tanya ibu kenapa nyuapin anak harus dikasih nonton youtube kenapa biar apa biar seneng makannya bukan biar anak anteng biar anak anteng kan biar gak lari-larian kan betul saya kasih amalan buat anak anteng mau gak mau gak cakek mana ada anak kecil anteng kalau ada anak kecil anteng berarti dia ada gangguan bawa ke psikiater anak kecil bandel wajar lari sana lari sini wajar rezeki itu yang Allah titipkan kenapa karena pahalanya orang tua bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya itu pahala yang besar ini dikit-dikit handphone dikit-dikit handphone besok kalau orang tuanya gak dihargain gak dihormatin anaknya dibilang anak lurhaka jangan salin anak orang tuanya yang ngajarin gak ada nasihat yang keluar dari orang tuanya kecuali cuma dari handphone yang biasa dia dengar yang dia tahu dan dia lakukan bukan dari orang tua sering bapak apalagi bapak di dalam Al-Quran paling sering disebut sama Allah untuk ngedidik anak-anaknya mau dia laki mau anak perempuan itu semua tanggung jawab seorang bapak bapak mau kerja di luar kota silahkan tapi ingat tanya bagaimana bu mana anak saya mau tanya bagaimana solatnya bagaimana ngajinya bagaimana qurannya ini akan menjadi pertanggung jawaban kita kelak nanti solatnya dilihatin maaf kita punya anak di akhir zaman ini banyak orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam neraka jahannam percaya apa tidak saya mau tanya kita punya rumah kebakaran kita punya rumah di dalam kamar ada anak yang lagi tidur rumah kebakaran gede kira-kira kita bangunin gak nih anak diselametin gak tuh anak selametin saya gak mau anak ini kebakar nanti bapak yang kebakar bapak ketimpar urut Tuhan gak apa-apa yang penting anak saya selamat gak ada orang tua pak anaknya masih dalam kamar udah biarin aja stok anak saya masih banyak gak ada gak ada orang tua begitu pasti yang dia bakal selamatin tapi di akhir zaman sekarang orang tua mendiamkan anaknya lalai dibanding solatnya solat subuh gak pernah dibangunin buhur gak pernah ditanya asar gak diingetin maghrib dimasa bodohin isya dibiarin itu orang tua kita sekarang kita dulu diajarin sama orang tua kita megalak luar biasa kita digebugin gak solat gak dikasih makan kalau gak solat mana ada anak sekarang digituin sama orang tua gak jalan madrosah diseret seret kita masuk ke madrosah sekarang akhir zaman luar biasa kita pukul anak kita ngedidik anak-anak kita kita mau apain dia terserah yang namanya juga gak nyakitin sampai gak ngematiin sekarang banyak anak yang melaporkan orang tuanya ke dalam penjara kenapa alasannya ini melanggar HAM hak asasi manusia gak bisa kalau kita gak keras sama anak model zaman sekarang habis kita habis betul-betul anak sekarang sama orang tua berani tolak pinggang kalau ngomong berani melotot-melotot nadanya nada tinggi gak percaya lihat anak kita pulang tengah malam kita marah awas kalau besok pulang tengah malam lagi jam 9 ibu bapak kunci pintunya ini anak besok malam jalan lagi mau pulang tengah malam bodo amat dia datang ke rumah temannya begitu dia sampai ke rumah dia buka pintu pintunya dikunci benar dikunciin kalau anak dulu mau ngerenget pak buk bukain anak sekarang kagak balik lagi ke rumah temannya diginep besok pagi dia pulang kenapa ibu kenapa kamu gak pulang ke rumah semalam saya pulang ibu kunciin bapak kunciin saya balik lagi anak sekarang pinter mulutnya mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita Allah jaga sebagaimana anak-anak yang salih yang salih amin ya rabbal syukur sama Allah banyak orang yang mendambakan anak banyak orang yang mendambakan anak tapi sayang kita yang udah dikasih anak tapi kita sia-siakan jaga anak kita baik-baik selamatin anak kita baik-baik untuk apa untuk menjadi calengan kita kelak di yaumil qiyamah insya ibu bapak yang dirahmatkan oleh Allah saya pengen lama-lama di acara di sini insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa kumpul lagi sama-sama insya Allah sebagaimana kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pasangan kedua mempelai Allah jadikan keluarga yang sakina mewaddah warahmah segera diberikan keturunan yang salih-salih amin kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang selalu-seluasnya wabillahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumum wabihamdika asyadu Allah saha illa angta astaghfiruka wa atubu ilaih demikian kajian-kajian yang beliau sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat amin amin ya robbal amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh